Intro Halo terus, jumpa kembali dengan Juli Alans dalam VB Shmorning Call. Mengakhiri perdagangan bursa saham Amerika Serikat hari keempat pekan ini ditutup mencapai rekor posisi tertinggi baru pada akhir perdagangan diniara tadi untuk hari kelima berturut-turut terpicu optimisme investor pada agenda pertumbuhan ekonomi Presiden Donald Trump. Indeks Dow Jones mengalami kenaikan 0,52% dengan kenaikan tertinggi Sam Praktur & Gamble, Indeks S&P 500 naik 0,5% dengan sektor perawatan kesehatan memimpin 7 sektor yang lebih tinggi dan Indeks Nasdaq mengalami kenaikan 0,64%. Namun untuk perdagangan bursa saham masyarakat pagi hari ini terpantau bergerak negatif oleh aksi Profiteki dengan Sam Toshiba menjadi pemberat daripada Nikkei, terpantau Nikkei merosot 0,60%, ASX 200 turun 0,12%, Indeks Kospi mengalami penurunan 0,23%. Dari pasar komunitas, harga minyak mentah mengalami penurunan karena rekor tertinggi persediaan minyak mentah dan bensin Amerika Serikat yang memicu kekhawatiran berlebihnya pasokan minyak mentah global. Harga minyak WTI turun 0,2% ke posisi 53,11 USD per barel. Namun pagi hari ini, harga minyak mentah mengalami kenaikan di pasar komunitas internasional. Sedangkan harga emas LNG pada hari pendengar dini hari tadi naik 0,23% ke posisi 1.231,01 per try ounce terangkat oleh anjroknya USD. Pagi ini kita melihat harga emas masih bergerak rally. Sedangkan dari pasar falas, USD terjun dari puncak tertinggi satu bulan oleh aksi ambil untung yang dilakukan pasar setelah sebelumnya diangkat oleh pernyataan halkis Janet Yellen di hadapan Senat Perbankan Kongres Amerika Serikat. Pagi ini kita melihat dolar masih mengalami pergerakan negatif meskipun yield obligasi Amerika Serikat sedang mengalami kenaikan. Kita melihat euro terhadap USD mengalami kenaikan 0,17% ke posisi 1,0620. Ponselin terhadap USD mengalami kenaikan 0,01% ke posisi 1,2466. Namun USD terhadap Yen mengalami penurunan 0,30% ke posisi 113,84. Dari pasar modal Indonesia, pada penutupan perdagangan ISG hari Selasa, ISG turun 0,5% ke posisi 5,380,66. oleh aksi profit-taking investor asing yang cukup besar. ISG untuk perdagangan selanjutnya, kami perkirakan adalah kisaran support 5,350 sampai 5,364. Dan residen kami ada di kisaran 5,418 sampai 5,432. Saham-saham yang menarik untuk dicermati beradaan hari ini ada saham BBCA, saham CPIN, saham ITMG, dan juga saham WSKT. Hari ini, pasar akan mencermati data building permits, philipat manufacturing, dan juga klaim pengangguran Amerika Serikat untuk periode pekan lalu. Demikian, Fibis Morning Call pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Happy trading dan salam Fibis!